bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila nanda soleh dan soleha pada hari ini kita akan belajar tentang PJOK yaitu permainan bola voli mini permainan bola voli pertama kali diperkenalkan oleh William G. Morgan pada tahun 1895 dari Amerika organisasi bola voli nasional Indonesia bernama Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau yang disingkat PBVSI pengertian permainan bola voli mini adalah permainan bola voli mini adalah hasil modifikasi permainan bola voli standar atau bola voli dewasa jadi permainan ini dikhususkan untuk anak-anak usia sekolah dasar atau anak SD jumlah pemain bola voli mini terdiri dari 4 orang tiap regunya peraturan permainan bola voli mini juga disederhanakan permainan ini dimainkan oleh 2 regu dan disini ada ukuran bola voli mini dimana menggunakan bola bernomor 4 dengan berat antara 230 sampai 250 gram selanjutnya yaitu lapang bola voli mini memiliki panjang 12 meter dan lebar 6 meter selanjutnya yaitu dasar permainan bola voli mini di dalam permainan bola voli mini terdapat servis pasing semis dan blok servis disini ada servis atas dan servis bawah pasing ada pasing atas dan pasing bawah pelajaran 2 permainan kasti permainan kasti adalah olahraga bergu dengan 1 bola kecil atau bola tenis dan 1 alat pemukul permainan kasti adalah salah satu permainan bergu yang cukup populer di Indonesia gerakan yang digunakan dalam permainan kasti diantaranya adalah gerakan lokomotor atau gerakan berpindah tempat non-lokomotor gerakan di tempat dan gerak manipulatif atau memindahkan satu objek ke objek yang lainnya b disini ada beberapa keterampilan dalam permainan bola kasti yaitu yang pertama melempar bola melempar bola ada 3 macam yaitu yang pertama melempar bola melambung melempar bola bawah atau menggelinding dan melempar bola mendatar b menangkap bola keterampilan menangkap bola merupakan salah satu dari teknik dasar untuk bermain kasti menangkap bola kasti bisa dilakukan dengan satu tangan maupun dua tangan disini ada tiga cara menangkap bola kasti yaitu yang pertama menangkap bola melambung dengan dua tangan menangkap bola memantul berpasangan dan menangkap bola bawah atau menggelinding c yaitu memukul bola awal dari permainan kasti adalah memukul bola bola dinyatakan hidup apabila bola berhasil dipukul dan masuk ke dalam lapangan disini ada tiga jenis cara memukul bola yaitu pukulan dari atas pukulan mendatar dan pukulan dari bawah pelajaran tiga adalah atletik atletik merupakan induk dari semua cabang olahraga disebut demikian karena hampir semua gerakan dasar olahraga bersumber dari gerakan-gerakan atletik ada beberapa cabang atletik seperti berjalan berlari melempar dan melompat B yang pertama yaitu A lari gawang lari gawang adalah permainan yang menggabungkan antara lari dan lompat lari gawang bertujuan untuk melatih kelincahan dan ketangkasan lintasan lari gawang memiliki panjang 40 meter ini merupakan contoh lari gawang yaitu anak sekolah dasar atau anak SD berlari sepanjang 40 meter berbelok berlari dan melompati 4 gawang yang ada di lintasan tiga gawang yaitu 60 cm dan lebarnya adalah 1 meter selanjutnya adalah loncat catak loncat catak merupakan salah satu gerakan atletik yang menyenangkan loncat catak dapat memperkuat otot kaki dan meningkatkan kelincahan ini merupakan contoh loncat catak dimana dilakukannya sebanyak tiga kali loncatan secara berturut-turut dan loncatan ini dilakukan sejauh-jauhnya c lempar turbo lempar turbo adalah kegiatan art lembing untuk siswa SD lempar berarti membuang jauh-jauh jadi lempar turbo adalah membuang jauh-jauh turbo ini merupakan contoh dari alat yang bernama turbo dimana panjangnya 40 cm cara melakukannya adalah seperti di dalam penjelasan video tersebut yang pertama siswa memegang roket dengan baik dan benar kedua siswa melakukan awalan pendek sejauh 5 meter yang ketiga siswa melempar turbo pada garis batas lempar D lari estafet kombinasi lari estafet adalah secara satu cabang olahraga kreatik lari estafet disebut juga lari sambung lari estafet diakon secara berkelompok dan beranting disini ada contoh video yaitu formula 1 ini adalah contoh lari formula 1 dimana yang pertama adalah siswa atau peserta rolling setelah rolling berlari berlari dan berlari merewati rintangan setelah setelah berlari lagi dan melompati gawang-gawang yang ada di dalam lintasan setelah itu lari hingga finish inilah lari formula 1 pelajaran 4 adalah pencak silat pencak silat atau silat adalah seni beladiri tradisional yang berasal dari Indonesia pencak silat adalah seni beladiri yang diwariskan cara turun-temurun dari generasi ke generasi di daerah jawa pencak silat sering disebut pencak sedangkan di daerah sematera dan kelimatan sering disebut dengan silat disini ada beberapa gerakan dalam pencak silat yaitu yang pertama gerak-gerak di tempat atau non-lokomotor dan gerak-gerak berpindah tempat atau lokomotor ini merupakan gerak sikap siap sedia yang selanjutnya yaitu kuda-kuda depan cara melakukannya adalah lakukan sikap siap sedia badan tegak dan pandangan lurus ke depan langkakan kaki kanan atau kiri ke depan dan teku kedua tangan mengepal di pinggang seperti yang ada di dalam video soleh dan soleha bisa melakukannya di rumah masing-masing ini merupakan gerak non-lokomotor atau gerak di tempat selanjutnya yaitu kuda-kuda samping cara melakukannya adalah sikap siap sedia langkah kaki kanan ke kanan atau langkah kaki kiri ke kiri pindahkan berat badan ke kanan atau ke kiri kedua tangan mengepal di pinggang soleh dan soleha bisa melakukannya di rupa masing-masing seperti video yang ustad praktekkan selanjutnya ada kuda-kuda belakang cara melakukannya adalah sikap siap sedia langkahkan kaki kanan ke belakang kaki kiri lurus ke depan kedua tangan mengepal di pinggang pandangan fokus ke depan seperti di dalam video yang ustad praktekkan keempat adalah kuda-kuda serong kuda-kuda serong kanan ke depan cara menolongannya adalah sebagai berikut sikap siap sedia langkahkan kaki kanan serong ke kanan tekuk lutut kanan sehingga membentuk kuda-kuda serong kanan pindahkan berat badan ke kanan kedua tangan mengepal di pinggang jadi sore-soreha bisa melakukannya di rumah masing-masing selanjutnya ini ada gerakan berpindah atau lokomotor yaitu yang pertama gerak langkah ke depan cara melakukannya adalah sikap siap sedia geser dan angkat kaki sambil melangkah ke depan kedua tangan mengapal di pinggang lakukan bergantuan kaki kanan dan kaki kiri soleh dan soleh bisa melakukannya di rumah masing-masing seperti di dalam video tersebut sekali lagi kanan kiri angkat lanjut ke depan dan seterusnya gerak langkah ke samping cara melakukannya adalah sikap siap sedia kedua tangan dikepal di samping pinggang langkahkan kaki ke kiri ke kanan dua langkah lakukan ke arah sebaliknya contohnya seperti yang ada di dalam video tersebut soleh dan soleh bisa melakukannya di rumah masing-masing ya ini lagi ini dari jarak dekat ya seperti di dalam video tersebut soleh dan soleh bisa melakukannya di rumah masing-masing pelajaran kelima aktivitas kebugaran just money pengertian kebugaran just money kebugaran just money adalah kemampuan seseorang untuk menaksanakan tugas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan memiliki cadangan tenaga untuk menaklan kegiatan lain senam kebugaran just money atau SKJ 2012 merupakan gerakan kebugaran just money yang dikeluarkan oleh kementerian pemuda dan olahraga atau kemen pora setiap 4 tahun sekali tahap senam kebugaran just money adalah yang pertama pemanasan kedua inti dan yang terakhir adalah pendinginan pelajaran 6 aktivitas senam lantai pengertian senam lantai senam lantai adalah senam yang dilakukan di lantai menggunakan matras sebagai alas tujuannya menghindari cedera A gerak dasar senam lantai yaitu pertama sikap kayang kayang adalah sikap menekuk badan kebelakang hingga membentuk tekukan seperti busur 2 sikap handstand handstand adalah sikap berdiri dengan kedua tangan tujuannya adalah melatih kekuatan dan keseimbangan ketiga gerakan bergantung bergantung adalah gerakan yang dilakukan dengan cara bergantung pada palang 4 gerakan guling depan gerakan guling depan yaitu gerakan berguling ke depan menggunakan matras bela sederhana sampai disini saja materi kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bergantung